Saudara Presiden Jokowi Dodo mengakui akan ada pro dan kontra terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera yang wajib dibayarkan bagi setiap pekerja baik PNS, swasta maupun pekerja mandiri. Pemerintah berencana mewajibkan setiap pekerja berusia minimal 20 tahun dengan penghasilan upah minimum atau UMR harus menjadi peserta tapera. Gaji para pekerja akan dipotong sebanyak 3% di mana dananya akan menjadi tabungan perumahan rakyat. Menurut Jokowi soal tapera semua telah dihitung. Jokowi juga menyebut dalam tiap kebijakan baru pasti akan timbul pro dan kontra. Namun seiring berjalannya program masyarakat akan merasakan manfaatnya. Menurut Jokowi hal ini serupa juga terjadi saat kebijakan BPJS kesehatan baru diluncurkan. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu berat atau nggak berat seperti dulu waktu BPJS di luar yang BBI yang gratis 96 juta akan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Fasilitas yang ditawarkan dalam program tabungan rumah atau tapera yakni pembiayaan kepemilikan rumah pertama, pembiayaan pembangunan rumah, atau pembiayaan rumah pertama di atas tanah pribadi. Lalu juga ada pembiayaan perbaikan atau renovasi rumah dan terakhir iuran ini sebagai tabungan purna kerja yang dapat diambil jika peserta telah memasuki usia 58 tahun. Aturan perubahan berlaku sejak diundangkan, yaitu 20 Mei 2024. Namun pasal jadwal pemberlakuan tidak diubah pada peraturan sebelumnya pada tahun 2020. Yang berbunyi, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP TAPERA paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah atau tahun 2027. Berdasarkan peraturan pemerintah PP No. 21 tahun 2024, besaran simpanan peserta sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan besaran simpanan pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri. Pengawal Kebijakan Publik, Terubus Rahadiansyah menyebut kebijakan tabungan perumahan rakyat TAPERA dinilai prematur dan dapat membebani pelaku usaha serta pekerja. Terubus menjelaskan hak dan kewajiban TAPERA yang ditetapkan dalam PP No. 21 tahun 2024 juga masih belum jelas. Selain dinilai seperti dibaksakan, kebijakan TAPERA ini juga dinilai berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan lain seperti BPJS Ketenagakerjaan. Potensi tumpang tindih kebijakan. Karena apa? Karena di dalam BPJS ini, Ketenagakerjaan, itu kan selama ini ada KPR juga, Mbak. Mereka sudah punya KPR, mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala. Nah, persoalannya dengan adanya TAPERA PAPERA PAPERA 21 ini kan wajib sifatnya. Nah, berarti dia harus membayar dobel, Mbak. Kan gitu, yang satu membayar rumah untuk kaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, ya pinjaman itu, satu lagi terus ini dengan adanya TAPERA. Ya, saya melihat PAPERA 21 ini seperti dipaksakan, gitu. Ya, dipaksakan. Ini kan ujuk-ujuk, Mbak. Tiba-tiba elitis sekali, tiba-tiba harus diterapkan, kan gitu, tanpa ada sosialisasi, ya. Gaji para pekerja mulai dari PNS, swasta, hingga pegawai mandiri akan dipotong sebesar 3% tiap bulan untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berikut tanggapan masyarakat terkait kebijakan TAPERA. Setuju sih, karena kan itu opsional ya, dan kita juga gak tahu nih bakal dapat atau enggak kan rumahnya, jadi enggak sih, enggak efektif juga gitu. Untuk berita-beritanya sih, masih simpang siur kali ya, atau gimana ya? Enggak. Saya masih 50-50, soalnya saya belum baca lebih lengkapnya regulasinya gimana. Menurutnya ada penjelasan yang lebih lengkap tentang TAPERA ini, gitu. Pendapat saya kurang setuju ya, karena menurut saya regulasi yang diterapin sama pemerintah itu masih belum jelas kayak disampaikannya ke kita. Terus, 3% itu cukup besar juga, dan kayak ekonomi keluarga masing-masing kan gak ada yang tahu juga ya. Jadi menurut saya gak bisa main di pokok rata 3% kita aja sih. Untuk membahas lebih dalam mengenai pembaruan aturan simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang juga menyasar pekerja swasta dan pekerja mandiri, sudah bersama kami, Saudara Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Angga Wira, dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Assalamualaikum. Baik. Mas Angga, dari sisi pengusaha, bagaimana nih tanggapan Anda soal kebijakan TAPERA ini? Apakah sempat diajak bicara oleh pemerintah? Ya, tadi kita dengar ya berbagai pendapat dari masyarakat ya, terkait apa ya, mungkin statement yang disampaikan oleh pemerintah. Ya memang kalau kita lihat secara komprehensif, kita juga belum mengetahui secara detail dan teknis soal ini ya. Nah memang perlu pengkajian yang komprehensif sehingga benar-benar proses sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha ini bisa benar-benar kita pahami ya. Walaupun tentunya pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan seperti ini juga, pastinya memang melihat problem yang dihadapi juga oleh pasyarakat saat sekarang ini ya. Memang kalau kita lihat secara faktual pekerja-pekerja muda saat sekarang ini memang kesulitan untuk mendapatkan perumahan ya. Padahal ini adalah kebutuhan primer bagi para pekerja sebenarnya. Jadi memang perlu ada strategi khusus yang dilakukan pemerintah untuk membantu ya para pekerja ini untuk bisa mengakses perumahan yang layak ya dan affordable ya. Mas Angkat, tapi kalau tadi beban 0,5% kepada pengusaha itu bagaimana? Memberatkan tentu atau bagaimana menurut Anda? Kalau menurut dipandangan saya ini kita pastinya akan menuai dan pro dan kontra ya. Nah saya rasa 0,5% ini masih dalam taraf yang bisa kita komodir ya untuk menjadi suatu komitmen ya. Agar tentunya ini bagian daripada kontribusi kita terhadap kesejahteraan pekerja. Walaupun memang ada kewajiban-kewajiban lain ya seperti BPJS tenaga kerja gitu kan. Nah ini memang perlu apa suatu aturan yang saling berkaitan satu sama lain ya. Sehingga kita bisa benar-benar clear ya mana yang memang harus kita penuhi secara utama gitu. Baik. Pak Agus, bagaimana soal TAPER ini mulai ramai diperbincangkan. Banyak yang ada spil sedikit soal bagaimana besarannya yang akan dipotong dari gaji pekerja, beban dari pengusaha juga. Bagaimana tanggapan Anda soal kebijakan ini? Apakah terlalu dipaksakan atau seperti apa Pak Agus? Ya publik kena prank presiden aja. Karena peraturan yang dikeluarkan kan baru PP. Pelaksanaannya bagaimana? Permennya bagaimana? Jadi pertanyaan detail publik itu yang harus dijawab ada di peraturan pelaksanaannya. Sama seperti BPJS yang satu harga itu, satu tarif itu. Kan juga baru, kan belum peraturannya mekanisme bagaimana? Sama. Nah ini 3 persen terus nanti 3 persen kalau saya sudah punya rumah, gimana? Lalu kalau saya sudah punya orang mau direnovasi, bisa nggak? Kapan saya bisa menarik uangnya? Kemudian kapan saya dapat rumah? Katanya tanahnya sendiri, ya kalau kita punya tanah. Kalau kita nggak punya tanah, di mana? Jauh nggak dari tempat kita kerja atau kos? Itu kan semuanya perlu penjelasan rinci sekali supaya tidak menjadikan pertanyaan presiden masyarakat. Nah sekarang pemerintah dan presiden ini memang membiarkan daripada mereka pusing, biar saya suruh masyarakat mikir nanti baru kita rangkumkan. Begitu kesannya. Tapi arahnya kemana? Ini arahnya ketika ada isu tapera ini mulai bergulir. Arahnya ini kemana menurut Anda Pak Agus? Tujuannya apakah hanya pengumpulan dana untuk cadangan program pemerintah selanjutnya atau seperti apa menurut Anda Pak Agus? Ini program lama namanya Baper Tarum dulu. Terus berganti kulit macam-macam tapi tidak berhasil. Intinya ide awalnya dulu gitu ya. Itu ketika saya diskusi sama senior-seniornya Angga itu ya pokoknya supaya semua orang punya rumah. Gimana caranya pakai tabungan lalu disubsidi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tidak pernah berhasil. Karena memang di kepala kita ini orang Indonesia niatnya selalu korupsi jadi susah. Nah sekarang ini juga detailnya bagaimana? Belum kan? Kita belum tahu seperti apa. Jadi di prank dulu sama presiden nanti kita rame nanti diambil mungkin. Yang harusnya itu berupa konsultasi publik untuk bisa mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Nah ini konsultasi publiknya lewat prank begini. Mas Angga kalau dari pengusaha sebenarnya masukan bagi pemerintah itu bagaimana? Karena bicara soal perumahan tadi sekarang di Jabodetabik saja banyak perumahan yang jauh sekali dengan kawasan perkantoran. Itu kan jadi opsi juga memilih lokasi dan tenor yang panjang tentu harga rumahnya kan makin ini juga Mas Angga. Bagaimana masukan dari pengusaha kepada pemerintah soal ini? Iya memang karena kan memang ada problem ya. Nah problem ini kan memang harus diatasi dengan sebuah kebijakan. Kebijakannya harus tepat tadi seperti senior saya tadi sampaikan. Nah memang gak mudah walaupun kita juga bisa berkaca atau mengambil referensi di berbagai negara ya. Kalau saya lihat juga saya pelajari juga di berbagai negara juga ada model-model seperti ini ya. Nah tapi tentunya karena perumahan ini pastinya juga menyangkut banyak problem dan skenario yang harus disampaikan. Ya memang harus benar-benar didetailkan gitu loh. Karena tadi menyangkut lokasinya dimana lalu berapa lama dan yang lain-lain sebagainya. Apakah itu rumah tapak atau apartemen itu juga kan menyangkut selera misalnya gitu. Nah ini kan juga gak mudah ya untuk mendapatkan suatu solusi yang benar-benar tepat dan kompengansif. Tapi menurut saya ya ini harus diatasi kalau enggak akan menjadi permasalahan yang makin kompleks ya. Saya lihat memang khususnya di DKI Jakarta kan kalau kita lihat kemarin di pemilihan gubernur misalnya kan banyak wacana terkait program-program perumahan ini misalnya DPO Rupiah dan lain sebagainya ya. Tapi dalam implementasinya kan memang gak mudah ini faktanya ya. Nah ini kan pasti ada tantangan dan itu memang harus pemerintah pusat yang bisa turun tangan. Karena ini kan kalau kebijakan perbankan dan lain sebagainya. Misalnya FLPP ini kan kebijakannya ada di pemerintah pusat. Jadi harus benar-benar kompengansif ya detail benar-benar seperti Mas Agus saya sepakat. Oke. Pak Agus ketika masyarakat banyak yang resah bertanya betul akan dipotong, kapan dipotong, jumlahnya berapa. Presiden Jokowi bilang soal keberatan masyarakat ini wajar untuk kebijakan baru. Tanggapan Anda bagaimana Pak Agus? Ya gini kan untuk struktur peraturan perundang-undangan itu perlu konsultasi publik dulu sebelum menjadi undang-undang atau peraturan perundang-undangan kemudian disosialisasikan. Yang penting adalah di konsultasi publik ini. Nah konsultasi publik kan ketemu dan sebagainya itu mahal. Anggarannya habis buat makan siang gratis nanti. Jadi ya dilepas saja ke masyarakat, masyarakat bisa berceloteh nanti baru diambil itu. Itu pemahaman saya. Ya bisa juga salah. Tapi intinya ini justru membuat gaduh di publik. Ya kan? Nah jadi sekarang bagaimana? Ya keluarkan dulu ini sama dengan BPJS yang kemarin gaduh beberapa minggu yang lalu. Karena ya dikeluarkannya peraturan ujungnya di bawah undang-undang itu. Tapi pelaksananya kan belum. Nah jadi yang justru yang masyarakat semua bertanya-tanya kalau kita monitor di medsos. Itu tadi semua yang Anda sampaikan itu dikeluhkan. Karena nggak tahu. Saya mau komentar juga barangnya gimana? Peraturannya mana dulu? Kan katanya 2027. Tapi sebelumnya saya belum baca pasti kapan itu peraturan menteri dan peraturan instansi yang terkait. Mau dikeluarkan paling lambat kan biasanya ada itu di pasal tertentu. Nah itu dulu. Nah sekarang baru ada. Kalau nggak pasti akan terus tidak pasti begini. Karena nggak jelas yang pegangan publik itu apa. Nggak ada. Publik dan juga pengusaha nggak ada. Ya meraba-raba saja. Nah persoalannya ya yang hidup kita di Jakarta untuk transportasi sudah 30% lebih. Mau dipotong itu mana? Itu aja. Makin banyak potongan yang dikerasakan. Pak Agus, terima kasih untuk pandangannya. Mas Angga juga terima kasih telah bergabung bersama kami di program Kepas Petang sore hari ini. Sehat-sehat. Makasih. Salam. Setelah gue pas petangkan.